PT Growersit merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang perbenihan hortikultura dengan komoditas unggulan yaitu cabai, tomat, dan mentimun yang berdiri pada tanggal 15 Agustus 2022. Berlokasi di Jalan Kumbang No. 14, RT 02 RW 06, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Kepemilikan nomor pendaftaran dan izin usaha PT Growersit telah terdaftar sebagai perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Desperindak Provinsi Jawa Barat. Bisi perusahaan adalah perbenihan yang maju, mandiri dan perindahan, dan ketahutan pangan dan kesejahteraan petani. Bisi perusahaan adalah mengembangkan agribusis yang maju dan berkelanjutan, meningkatkan sumber daya anak manda di bidang perbenihan, menjediakan produk unggul dan bermutu, menciptakan usaha perbenihan yang bersinergi, dan meningkatkan kualitas kesedaran masyarakat perbenihan. Memiliki jaringan distributor tersebar di tiga provinsi dengan sembilan kabupaten, diantaranya yaitu Provinsi Jawa Barat yang tersebar di Kabupaten Bugur, Karawang, dan Perwamata, Provinsi Jawa Tengah yang tersebar di Kabupaten Semarang, Ponogiri, dan Solo. Wilayah pemasaran yang terakhir yaitu Provinsi Jawa Timur yang tersebar di Kabupaten Ponorogo, Surabaya, dan Malapu. Di balik berdirinya perusahaan ini, PT Groyal Seed memiliki tim yang sangat luar biasa, yang terbagi menjadi empat divisi diantaranya yaitu Divisi Pemasaran Merupakan divisi yang bertanggung jawab dalam memasarkan produk, melakukan riset dan pengembangan, mendengarkan kebutuhan pelanggan, melacak tren pasar, memantau persaingan antar perusahaan, membangun branding perusahaan, serta mewujudkan marketing communication. Divisi Produksi Merupakan divisi yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan produksi, mulai dari awal produksi hingga akhirnya produk dapat diolah, serta bertanggung jawab dalam menjaga mutu produk, sesuai dengan standar perusahaan hingga akhirnya produk dapat diolah. Divisi Pengolahan Merupakan divisi yang bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya pengolahan, mulai dari awal pengolahan hingga akhirnya produk dapat dipasarkan, serta bertanggung jawab dalam menjaga mutu produk, dari kerusakan selama pengolahan hingga produk sampai ke tangan pelanggan, sesuai dengan standar perusahaan. Divisi SDM dan Keuangan Merupakan divisi yang bertanggung jawab dalam menganalisa tenaga kerja, pengadaan tenaga kerja baru, mengembangkan kemampuan tenaga kerja, penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran, di bidang akuntansi, serta di bidang perbendaharaan. Kegiatan pemprosesan benih cabai, tomat, dan mentimun dilakukan oleh tim prosesing melalui beberapa tahapan, yaitu sortasi hingga pengemasan. Selanjutnya, benih dipasarkan dengan merek dagang GYS Ajun. Benih yang telah dipasarkan sudah dilepas oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, serta mendapat perlindungan varietas tanaman sebagai benih cabai, tomat, dan mentimun. GYS Ajun memproduksi tiga jenis komoditas dengan masing-masing komoditas memiliki dua varietas. Pada komoditas cabai, GYS Ajun memiliki varietas CRV212 rawit dan ASA01 keriting. Pada komoditas tomat, GYS Ajun memiliki varietas servo dan tantina. Pada komoditas mentimun, GYS Ajun memiliki varietas tirta dan visto.